Pendekar tanpa tandingan jilid 11. Cio Wan Gwe tak dapat menjawab dengan segera, melainkan ia berpaling kepada Soe Bun Leong dengan maksud menyerahkan gagasan si muka hitam itu kepada pertimbangan pemuda itu. Sendiri, Soe Bun Leong maklum akan apa yang dimaksud oleh hartawan itu, maka dengan sinar matah, tajam, ditatapkan kepada kedua orang itu, ia berkata, gagasan muku terima dengan hati gembira, Saudara Bong. Dan kalau tak salah dugaanku, penantangku adalah kalian berdua, bukan? Benar, Saudara Soe yang gagah. Dan kalau kau benar-benar dapat mengalahkan kami, baru kami mau mengakui bahwa kau benar-benar pangcu yang gagah dan tongkoan hohan yang patut disegani, sahut bu kiam dengan pandang mati mengejek. Kita coba saja, Saudara Bu, balas Soe Bun Leong sambil bibir mengunjukkan senyum sindir, dan supaya dikatakan benar-benar adil seperti kata Saudara Bong tadi, bahwa aku mesti bertempur menghadapi tiga orang lawan lagi, maka untuk mempercepat tuaku, sebaiknya kau panggil seorang kawanmu lagi dan kalian boleh maju bersama-sama. Cio Wan GW merasa kaget juga mendengar tantangan Soe Bun Leong yang biarpun diketahui berkepandaian tinggi, akan tetapi menurut anggapannya pemuda itu terlalu semirono oleh karena maklum bahwa si sepasang buaya sungai kuning itu hebat sekali. Ilmu pedangnya, apalagi bila mereka maju bersama-sama. Demikian juga semua orang merasa tercengang dan hati mereka menjadi cemas, karena mereka pun menganggap bahwa pemuda itu terlalu gegabah. Soe Si Chu, menurut kabar, Wong Ho Chi Go ini hebat sekali ilmu pedangnya apabila mereka maju berbareng, maka kau hati-hati lah terhadapnya, Cio Wan GW berbisik di telinga Bun Leong. Terima kasih atas peringatanmu, Tai Jin, ujar pemuda itu lalu sambungnya, sebaliknya silahkan Tai Jin turun saja dan sambil duduk beristirahat, Tai Jin boleh saksikan kebodohanku. Tanpa banyak cakap lagi Cio Wan GW turun dari panggung lalu duduk di kursi dengan perasaan tegang dan dada bergelebar. Nah, Wong Ho Chi Mo yang terkenal akan kehebatan ilmu pedangnya, sekarang kita boleh mulai main-main. Akan tetapi, mana kawanmu yang seorang lagi tantang Bun Leong kemudian? Bukiam ketawa mengejek sambil tangannya merabah gagang pedangnya, kau jangan terlalu sombong dan takbur, anak muda. Jangankan kami maju bertiga atau berdua, sedangkan melawanku seorang saja belum tentu kau dapat menjadi tongkan hohan yang patut dibanggakan. Hayo, keluarkanlah senjatamu kalau kau benar-benar mempunyai kepandayan yang sesuai dengan kesombonganmu. Kebetulan sekali aku tidak membawa senjata, akan tetapi oleh karena tangan dan kaki adalah senjata yang kita bawa sejak lahir dan kegunaannya tidak kalah oleh pedang atau golok, maka baiklah ku gunakan tangan dan kaki saja untuk melayani pedangmu. Hektometer, mentang-mentang kau sudah dinobatkan menjadi ketua pawan tui dan berjuluk tongkan hohan, maka kau merasa paling pandai. Baiklah, dengan melupakan pantangan orang gagah tidak boleh menghadapi lawan yang bertangan kosong dengan bersenjata, aku hendak mencoba kemampuanmu. Nah, awas serangan pedang. Bu Kiam merasa dihina sekali oleh pemuda itu, maka ketika ia berbicara tadi, ia telah menghunus pedangnya dan begitu ucapannya habis, ia segera mengirim serangan kilat dengan tusukan pedang ke arah dada Bun Leong tanpa memperdulikan bahwa pemuda itu masih belum mengadakan persiapan, yaitu belum memasang kuda-kuda. Akan tetapi ternyata So Bun Leong cukup waspada. Sambil berseru, bagus secepat kilat ia miringkan tubuhnya ke kiri, sehingga tusukan pedang Bu Kiam meleset di sisi tubuhnya. Dan sambil dengan menggunakan dua jari tangannya yang terbuka, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, diluncurkan dengan gerakan hendak mencokel kedua mati Bu Kiam. Melihat serangan balasan dari lawan yang dianggapnya sangat lemah ini, Bu Kiam ketawa mengejek sambil menggunakan gerak tipu hang-hang Tiam Tau, burung hang menganggukan kepala. Kepalanya ditundukkan ke bawah sehingga tusukan dua jari tangan si pemuda yang hendak mencokel keluar biji matanya itu jadi nyasar ke tempat kosong di atas kepalanya. Dan ketika ia hendak menarik kembali pedangnya untuk melanjutkan serangan berikutnya, tiba-tiba tangan Bu Kiam yang sebelah kanan telah bergerak cepat dan menghantam pergelangan tangan Bu Kiam yang mencekal pedang, sambil menggerakkan kaki kirinya, yaitu dengan menggunakan ujung sepatunya yang runcing menotop jalan darah di bagian sambungan tulang dengkul si muka kambing. Maka terdengarlah tiga macam suara yang berbeda-beda, plak, terang, bluk. Ternyata suara plak itu adalah suara tangan Bu Kiam yang menghantam pergelangan Bu Kiam secara jitu dan keras sekali sehingga pedang terlepas dari cekalan si muka kambing dan jatuh di atas papan panggung. Adapun suara bluk itu adalah tubuh Bu Kiam yang jatuh dalam keadaan duduk sambil menggereng nyaring dan tangannya mengurut-urut lutut yang dicium oleh sepatu pemuda tadi. Untuk sejenak suasana sepi saja oleh karena semua orang diam keheranan. Mereka tidak mengerti bagaimana pemuda baju biru itu hanya dalam segebrakan saja telah berhasil melepaskan pedang lawan dari cekalan si pemiliknya dan bahkan membuat pula si muka kambing yang terkenal kelihayannya itu jatuh sambil mengurut dengkul. Namun keadaan sepi itu hanya sebentar saja, karena pada detik berikutnya, ketika melihat Bu Kiam mengurut-urut dengkulnya dengan wajahnya yang seperti kambing meringis-ringis sehingga kelihatan lucu sekali, maka pecahlah sorak-sorai mereka disertai suara ketawa yang terbahak-bahak. Sambil berdiri dan menggendong tangan, dan badannya agak dibungkukan, So Bun Leong memandang kepada Bu Kiam dan sambil senyum-senyum simpul, katanya, Eeh, kenapa kau ini, saudara Bu? Agaknya kau pelelah benar, sehingga baru bermain-main segebrakan saja kau sudah melepaskan pedang dan duduk istirahat. Coba kalau kau menurut kata-kata ku tadi kau maju berdua, boleh jadi rasa lelahmu takkan datang secepat ini. Orang-orang yang berada di dekat panggung dan mendengar perkataan pemuda yang lucu ini jadi tertawa terpingkal-pingkal. Memanglah kata-kata lucu itu sengaja diucapkan oleh Bun Leong untuk mempermainkan lawannya. Dan sikapnya pun lucu sekali, yaitu sambil menggendong tangan dan agak membungkuk, seakan-akan lagaknya seorang kakek yang sedang memberi teguran kepada cucunya yang bandel dan nakal. Bu Kiam merasa malu sekali dan karena rasa malunya, ia telah melupakan rasa sakit di dengkulnya. Ia berdiri dan dengan tindakan agak pincang ia berjalan dan memangut pedangnya. Tanpa malu-malu lagi ia segera memberi tanda kepada kawannya dan si muka hitam segera mencabut pedangnya. Sepasang buaya sungai kuning ini lalu mengambil kedudukan di kanan-kiri pemuda itu. So Bun Leong memandang kepada kedua lawannya berganti-ganti dan kemudian katanya, Bagus, dua buaya maju bersama-sama pasti aku akan mendapat pelajaran yang berharga dan aku Akan membuktikan sendiri betapa hebatnya ilmu pedang kalian yang sudah tersohor itu. Nah, mulailah. Muka Bu Kiam yang lancip kecil itu menjadi merah, mungkin saking mendongkol atau marahnya. Baiklah, orang muda si so, kami berdua maju bersama-sama adalah atas kehendakmu dan bukan karena kami ingin mengeroyukmu. Bun Leong ketawa menyindir karena kata-kata Bu Kiam itu sebenarnya hanya untuk menutupi kelemahannya sendiri. Kemudian terdengar Bu Kiam berseru dan pedangnya berkelebat menyamber ke arah leher Bun Leong dengan maksud sekali tebasiah hendak mendapatkan batang leher pemuda itu. Dan dalam saat yang sama pula, pedang di tangan Bong Pi mengirim serangan pula, yaitu ditujukan ke arah sepasang kaki pemuda itu. Dua macam serangan yang dilakukan dengan arah yang berlawanan dan dalam waktu yang sama benar-benar tampaknya sukar untuk dikelit, apalagi yang menghadapinya bertangan kosong saja, maka benar-benar hal ini sangat mengerikan bagi penonton. Akan tetapi Soe Bun Leong sungguh tidak memalukan kalau ia mendapat gelar Tong Kuan Ho Han. Karena sekalipun tidak memasang kuda-kuda sebagaimana biasanya seorang ahli silat hendak bertempur, ia sudah mempunyai perhitungan yang seksama betapa untuk menghadapi serangan itu. Guna mengelak dari dua serangan atas dan bawah itu, dengan sesigap kijang melompat, ia melompat ke depan yang selain hendak menyelamatkan diri dari kedua serangan yang berbahaya tadi. Juga ia bermaksud akan mengambil kedudukan berhadapan dengan kedua lawannya. Karena menghadapi dua orang lawan secara berhadapan memang jauh lebih praktis dan mudah daripada dua orang lawan berada di kanan-kirinya. Akan tetapi dengan cepat pula Bu Kiam melompat ke sebelahnya dan kembali pemuda itu berada di tengah-tengah Wong Ho Jigo yang mengurungnya di kiri kanan. Berkali-kali Bun Leong mencoba mengambil kedudukan seperti yang dikehendakinya. Namun Bu Kiam dan Bong Pi ternyata tidak mau melepaskan dan secara bergantian dan teratur sekali, mereka selalu mengurung dari dua sisi pemuda itu sambil pedang mereka terus melakukan serangan yang tak sama arahnya. Kalau pedang Bu Kiam misalnya menyerang dari atas, maka pedang Bong Pi menyerampang ke bawah, dan kalau yang seorang mengarah dada, maka tentu yang lainnya menghantam punggung dan demikianlah seterusnya, sehingga benar-benar pemuda itu selalu terkurung serta dihujani serangan pedang yang selalu hendak menggunting tubuhnya. Memang inilah macam ilmu pedang yang mereka andalkan dan terkenal kehebatannya apabila mereka berdua maju bersama seperti sekarang ini. Bagi seorang yang berkepandayan biasa saja, apalagi hanya bertangan kosong, maka sukarlah untuk lolos dari kepungan kedua bajak sungai yang agaknya mempunyai ilmu kepandayan duit tunggal ini. Akan tetapi Soe Bun Leong akan mengecewakan hati soalnya kalau ia tidak mampu menanggulangi ilmu pedang kedua lawan itu. Setelah maklum bahwa ilmu pedang yang dilakukan bersama-sama oleh Bu Kiam dan Bong Pi tidak boleh dipandang enteng, Ia segera mengerahkan ginkangnya yang luar biasa sehingga tubuhnya seakan-akan tubuh seekor burung walet yang amat gesitnya, menyambar-nyambar di antara kedua sinar pedang yang berkelebatan bagaikan dua ekor naga mengamuk dan yang tidak memberi jalan keluar kepada lawannya yang amat lincah dan sebat itu. Para penonton menahan nafas menyaksikan pertempuran hebat ini. Mereka kagum sekali karena dengan tangan kosong saja pemuda yang tampan itu berani menghadapi serangan dua batang pedang yang demikian lihainya, dan sebentar kemudian, yaitu tatkala pemuda itu mulai mengerahkan ginkangnya yang luar biasa, para penonton menjadi melongo karena kini mereka tak dapat melihat tubuh pemuda itu. Ia telah merubah menjadi sesosok bayangan biru berkelebat kian kemari yang membuat penglihatan menjadi kabur. Kulit muka bu kiam semakin merah padam dan wajah bong pi yang berwarna pantat kuali itu bertambah hitam. Karena hati si sepasang buaya sungai kuning ini merasa penasaran sekali karena setelah bertempur sampai 20 jurus lamanya, masih belum juga dapat melukai atau menyentuh pemuda itu dengan pedang mereka, apalagi merobohkannya. Diam-diam mereka merasa menyesal sekali telah iseng ingin menjajal kepandayan anak muda itu, yang ternyata bukan makanan empuk baginya tapi mereka pun jadi merasa penasaran sekali, maka keduanya lalu menyerang dengan lebih gencar dan sengit. Akan tetapi setelah bun liong menggunakan ginkangnya berkelit ke sana kemari dengan secara lincah dan gesit sekali, maka bu kiam dan bong pi jadi riku sendiri. Berkelebatnya bayangan biru dari tubuh pemuda yang luar biasa gesitnya itu membuat penglihatan mereka kabur, kepala mereka mulai pening dan karena itu maka kera mereka melancarkan serangan pun kini menjadi tak teratur lagi. Akan tetapi dasar Wang Hojigou ini keras kepala, sudah mengetahui bahwa dan hanya melakukan gerakan berkelit saja pemuda itu sudah membuat mereka kewalahan, apalagi kalau pemuda itu mengadakan perlawanan, agaknya sudah dari tadi mereka mesti meninggalkan panggung ini dengan menanggung malu. Namun karena melihat pemuda itu tidak bersenjata mereka beranggapan bahwa pemuda itu tak mungkin mengalahkan mereka, sedangkan mereka yang bersenjata dan mempergunakan ilmu pedang yang paling mereka andalkan, mustahil sekali tak dapat merobohkan pemuda itu. Demikian pikir dua tokoh bajak sungai ini. Kedua orang ini lalu melancarkan serangan-serangan dengan tipu-tipu yang mematikan. Mereka telah melupakan bahwa dalam pertempuran ini, mereka hanya ingin menjajal ilmu kepandaian pemuda si Soe itu saja. Ternyata Soe Bun Leong pun bukan seorang muda yang bodoh. Ia maklum bahwa kalau dalam pertempuran ini ia terus-menerus main berkelit saja, tentu sukar sekali akan mencapai kemenangan, bahwa banyak sekali bahayanya ia akan terluka oleh pedang yang menyerang bertubi-tubi bagaikan hujan lebat itu. Sebenarnya kalau ia mau, sejak tadipun ia dapat memperoleh kemenangan, tapi ia ingin mengukur sampai di mana tingkat kepandaian kedua orang ini. Setelah ia mempergunakan kegesitan dan ginkangnya yang tinggi untuk meladani kedua lawannya sampai 40 jurus, kedua lawannya itu tampak sudah keripuhan, maka hati pemuda ini menjadi girang. Pada suatu ketika ia dapat mencuri satu kesempatan baik yang digunakannya secara cepat dan tepat, tiba-tiba terdengar ia berseru nyaring. Kalian berdua, rebahlah. Sungguh sukar untuk dipercaya kalau diceritakan, akan tetapi kenyataannya begitu terdengar seruan pemuda itu, tahu-tahu tubuh Bukiam dan Bongpi telah jatuh dan rebah di atas lantai panggung dan pedang mereka terlepas pula. Ternyata dengan gerakan yang seakan-akan melebih kilat cepatnya. Dalam mencuri kesempatan itu Bun Leong telah mengerjakan kedua tangannya, yaitu tangan kanannya berhasil. Menotok jalan darah Cheng Pek Hiat di pinggang Bongpi, dan dalam waktu yang hampir sama, tangan kirinya menotok jalan darah Kian Keng Hiat di pundak kanan Bukiam. Masih untung kedua orang itu karena Bun Leong tidak bermaksud mencelakakan mereka. Maka serangan yang seharusnya dilakukan dengan kepalan kedua tangannya itu telah sengaja dirobah menjadi totokan yang jitu sekali mengenai sasarannya dan membuat kedua buaya itu menjadi lemas dan seluruh tubuh mereka seperti mendadak menjadi lumpuh. Kedua orang ini walaupun tubuhnya robah terguling di atas panggung, namun tidak menderita luka-luka. Melainkan keadaan mereka benar-benar tidak berdaya karena pengaruh totokan yang dilakukan oleh pemuda itu tadi. Para penonton yang sejak tadi menyaksikan pertempuran yang mengerikan itu sambil menahan napas kini mereka bersorak-sorai, lebih nyaring dan gegap gempita daripada yang sudah-sudah. Karena kemenangan si pemuda kali ini adalah kemenangan yang terakhir. Setelah suara tempik sorak agak kereda dan sementara tubuh Bu Kiam dan kawannya masih rebah di hadapan Bun Leong dan masih dalam keadaan tidak dapat bergerak, maka Bun Leong yang memang tidak bermaksud jahat terhadap kedua buaya ini, lalu menghampiri mereka. Dan dua kali tangannya bergerak menekpuk tubuh mereka di bagian yang ditotoknya tadi, maka Bu Kiam dan Bong Pi lalu bangun sambil meringis-ringis. Bukan main malunya kedua tokoh bajak sungai yang selama mereka malang melintang di dunia Leok Lim belum pernah mendapatkan tandingan sehingga julukan mereka Wong Ho Chi Go jadi sangat dikagumi kawan dan ditakuti lawan. Akan tetapi sekarang, mereka dibikin roboh oleh pemuda yang agaknya baru saja lulus dari gemblengan burunya, yang semula mereka pandang ringan itu. Alangkah malunya kedua orang ini, terutama ketika mendengar suara tempik sorak penonton yang menyambut kemenangan Bun Leong dengan kagum dan gembira. Dengan menanggung malu yang bukan main hebatnya seakan-akan wajah mereka dipopokin hajis, setelah dapat berdiri mereka lalu memungut pedang yang terlepas dari pegangan mereka tadi dan kemudian dimasukkan ke dalam serangka yang tergantung di punggung mereka dan buk yang menjura kepada Bun Leong. Sou Si Chu, kau sungguh gagah dan kepandayanmu benar-benar lihai, maka pantaslah kau menempati kedudukan ketua Pawan Tui dan menjadi Tong Kean Hohan. Kekalahan kami berdua kali ini, kami terima dengan perasaan tidak menyesal sedikitpun, hanya kami masih ingin mencoba dan menjajal pertempuran kita dalam bentuk barisan, yaitu kami akan memimpin anak buah kami dan kau memimpin anggau tapawan tuimu, kita akan bertemu dalam suasana yang lebih ramai di tempat yang akan kami tentukan kemudian. Setelah mengucapkan kata-kata yang bersifat menantang dan mengancam ini, ia lalu mengajak si muka hitam melompat turun dan kemudian menghilang di antara orang banyak yang berjubel-jubel itu. Ketika itu tampak Chiyo Wan Gwe, Ken Pogoan dan Lu San Pin yang melompat naik ke panggung untuk menyampaikan ucapan selamat kepada So Bun Leong. Akhirnya setelah pemuda ini menerima pesan dari Chiyo Wan Gwe supaya pada keesokan harinya datang lagi untuk mengadakan perundingan selanjutnya, dan setelah diajak singgah dulu ke rumah gedung barang sebentar yang ditolaknya dengan halus, maka pemuda itu lalu minta diri dan meninggalkan mereka. So Bun Leong berjalan pulang di antara sekian banyak orang yang mulai bubar. Wajah mereka berseri-seri mencerminkan harapan bahwa dengan terbentuknya pawan tui yang dikepalai oleh seorang muda tampan serta berilmu kepandayan yang sangat tinggi itu, mereka yakin bahwa kesulitan penghidupan dan keamanan kota mereka yang sudah sangat menyedihkan akibat dari gangguan gerombolan perampok dan bajak sungai, akan segera dapat ditanggulangi. Tanda lebih besar. So Bun Leong berjalan dengan tindakan tenang menuju ke arah barat, yaitu ke Dusun Lokicun, di mana ia bersama ibunya tinggal. Dari percakapan orang-orang yang berjalan searah dengannya, yaitu orang-orang yang habis menyaksikan pertandingan pibu tadi, Bun Leong mendengar banyak pujian-pujian terhadap dirinya. Namun karena mereka bercakap di antara mereka sendiri dan tidak langsung berbicara dengan pemuda itu, maka Bun Leong pura-pura tidak mendengarnya dan terus melangkahkan kakinya dengan perlahan dan tenang, sungguh pun pujian-pujian itu sangat membanggakan hatinya. Akan tetapi ketika Bun Leong mendengar suara wanita yang memanggil namanya, pemuda ini mau tak mau jadi menoleh. Dan kemudian menghentikan langkahnya dan membalikan tubuhnya menghadap orang yang memanggilnya itu. Ternyata yang memanggilnya itu adalah seorang wanita setengah tua yang berpakaian seperti seorang perantau. Ia membawa bun talan di punggungnya dan memandang kepada Soe Bun Leong dengan wajah berseri-seri. Pemuda ini sangat heran karena ia sama sekali belum pernah mengenalnya. Di belakang wanita berdiri seorang darah muda yang cantik, yang mengenakan pakaian serba putih. Untuk sejenak Bun Leong seperti kesima karena heran dan kagum akan kecantikan darah muda yang sedang tunduk seperti kemalu-maluan itu. Ia heran karena darah muda yang secantik itu berani mengunjukkan dirinya dengan terang-terangan di depan umum, sedangkan para wanita muda di kota Tongkan yang genting itu umumnya selalu menyembunyikan diri karena takut oleh penjahat. Bun Leong beranggapan bahwa wanita dan darah jelita itu tentu bukan orang sembarangan. Biarpun mereka tidak terlihat membawa senjata diam-diam Bun Leong yakin bahwa mereka pasti Orang Kang O? Sebab kalau tidak, mereka tak mungkin akan seberani itu memasuki kota. Setelah hilang kesimanya dan sungguhpun sikapnya agak canggung karena wajah jelita dari darah itu membuat hatinya berdebar-debar, So Bun Leong memberi hormat kepada wanita setengah tua itu. Pek Bo, Bibi, benarkah yang memanggilku barusan adalah Pek Bo? tanyanya. Benar, So Si Chu, sahut wanita itu. Dan maaf atas kelancanganku yang telah berani mengganggumu karena kalau boleh, aku hendak bertanya. Benarkah So Si Chu yang gagah putra dari So Chan Ho? Bun Leong diam sejenak seakan-akan merasa ragu. Kemudian ia menjawab, benar, Pek Bo. Dan siapakah Pek Bo ini? Wanita setengah tua itu makin berseritanda bahwa hatinya merasa lega dan puas. Ah, tentu kau lupa kepada kami karena kami pun, kalau tidak mendengar bahwa yang merebut kedudukan ketua Pauan Tui dan mendapat julukan Tongkoan Ho Han bernama So Bun Leong. Dan kemudian aku mendapat penjelasan darimu sendiri bahwa kau adalah putra dari So Chan Ho, pasti takkan mengenalmu lagi. Maka untuk menghilangkan keragu-raguanmu supaya kau dapat segera mengenal kami, baiklah ku terangkan bahwa aku ini berasal dari kota besar Si An dan semasa kau masih berusia 10 tahun, rumahku sebelah menyebelah dengan rumahmu. Nah, sekarang barangkali kau dapat mengingat kembali suami istri yang dahulu suka kau sebut dengan panggilan Paman dan Bibi Ho serta seorang bocah perempuan kawanmu bermain. Yang sering kuganggu rambut kucirnya itu Bun Leong segera menyela dengan gembira karena setelah mendengar keterangan dari wanita setengah tua itu, ia jadi ingat dan mengenalnya. Nah, sekarang kau mengenali kami, bukan? Benar, Bibi. Dan kalau tak salah, bocah perempuan yang cengeng itu adalah nona yang berada di belakang Bibi ini, bukan? Benar, dia inilah kawan bermainmu dulu dan namanya tentu kau masih ingat. Ho Yang Ho A, tiba-tiba saja, sehabis menyebut tiga suku kata nama dari darah baju putih itu, Bun Leong menutup mulut dengan telapak tangannya. Pemuda ini merasa kelepasan omong menyebut nama gadis itu. Oleh karena, menurut kegaliban, seorang pemuda seperti dia tidak pantas menyebut nama gadis di depan gadis itu sendiri. Sebab hal ini dianggap kurang sopan atau lancang, dan sangat mungkin akan membuat hati si darah menjadi kurang senang. Biarpun si gadis dulu semasa masih sama-sama kecil adalah kawan bermain, akan tetapi setelah sekian lama berpisah dan kini masing-masing sudah menjadi dewasa, maka bagi seorang gadis yang umumnya berperasaan halus, sedikitnya tentu akan menganggap Bun Leong kurang sopan. Inilah sebabnya, mengapa pemuda itu segera menutup mulutnya karena ia merasa telah terlalu lancang, dan ia sangat khawatir gadis itu akan marah.